Intro Rayap adalah serangga kecil yang memakan selurosa yang terdapat pada kayu. Rayap juga mengonsumsi jamur sebagai bahan makanannya. Hewan ini berkembang dengan cara bertelur. Rayap hidup berkoloni dan koloni ini terbagi menjadi raja dan ratu rayap, kelompok prajurit, dan kelompok pekerja. Rayap prajurit memiliki ukuran yang lebih kecil dari pemimpinnya. Sementara, rayap pekerja bertugas untuk mencari makan dan membuat sarang dalam menggunakan tanah, kunyahan kayu, air liur, dan kotoran rayap sendiri. Nah, beberapa spesies rayap mampu membangun sarang yang menculang tinggi seperti menara di atas permukaan tanah lho, friends. Tinggi sarang rayap bisa mencapai 5 meter dengan bentuk seperti katedral. Bahkan bisa lebih tinggi dibandingkan rumah manusia. Friends, sarang ini dapat dihuni lebih dari 2 juta rayap lho. Banyak sekali ya. Karena keunikannya, sarang rayap pernah menjadi sorotan banyak arsitek. Bentuk dan struktur sarang rayap memungkinkan sirkulasi udara terjadi sempurna secara alami. Lewat sinar X, para peneliti menemukan bahwa ventilasi sarang rayap membuat suhu menjadi stabil dan tetap kering meski melewati berbagai musim. Rayap membangun sarang dan menggali lubang berupa pori-pori kecil di tanah. Akibatnya, air bisa meresap lebih jauh ke tanah sehingga tidak menguap. Di dalam sarang, rayap mencampur partikel pasir, batu, dan tanah liat dengan sampah daun dan sisa organisme lain. Campuran ini membuat tanah menjadi lebih subur dan tahan terhadap erosi dan pengikisan. Di sisi lain, rayap membantu membuat tanah kaya akan senyawa organik. Para peneliti dari Universitas Princeton Amerika Serikat mengatakan tanaman yang tumbuh di sekitar sarang rayap bisa bertahan hidup lebih lama pada musim panas yang panjang dan kering. Selain itu, sarang rayap yang tingginya mencapai lebih dari 5 meter dapat menjadi petunjuk adanya cadangan air dan lingkungan yang nyaman untuk ditinggali makhluk hidup lainnya. Suka membangun rumah di daerah gurun, hutan hujan tropis dan subtropis, dataran hangat, hingga taman-taman lokal. Seperti Sabana Afrika, Amerika Selatan, Padang Rumput Australia, dan Sabana di Papua.